Intro Halo saudara sekalian yang berbahagia dimanapun anda berada Selamat datang kembali, kita bertemu kembali dalam pertemuan Ya, kayak dulu Sudah berapa tahun kita tidak bertemu Ya maksudnya bertemu melalui tatapan video Tatapan layar Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja, selalu baik-baik saja diberikan Apa namanya? Diberikan kesehatan, ketaatan, ketakwaan, kebaktian kepada orang tua Kebergunaan, kebermanfaatan bagi orang lain, usaha bangsa dan agama dan seluruh orang di dunia Dan anda semua, semoga selalu senang, bahagia Tidak sedih Dan kalau misalnya ada yang sedang sedih Semoga kalian diberikan ketenangan Kerileksan Dan Kembali lagi dengan saya Idris Yeiwa Dan kali ini Kita akan mere-extend sebuah video lagi Seperti tahun yang lalu Sudah berapa tahun kita tidak bertemu ya Tapi kali ini kita kembali lagi ya Dan saya akan mempersembahkan video reaction dari Idris Yeiwa Aduh seharusnya saya sudah boleh bersifat kayak anak-anak begini ya Soalnya saya sudah dewasa, umur saya sudah 20 tahun Dan itu adalah sesuatu hal yang aneh kalau tingkah laku saya seperti ini Tapi Demi kalian Saya harus melakukan ini Demi Menarik kalian untuk menonton layar ini Melihat saya Dan Kita akan Kalian tahu sendiri kita akan apa? Kita akan nonton video Langsung saja bro Tidak usah pakai lama Brother Langsung saja saudaraku Jika wanita di dunia milik si tampan Maka beda dari surga milik orang beriman Kata Ardi bang Kalau sudah tampan dan beriman gimana bang? Anda adalah milik si cantik dan milik si bidadari Jika dengan sholat sunnah sebelum sholat subuh mendapatkan dunia dan seisinya Apakah termasuk juga hatimu? Anda kalau jadi beriman beruntung Anda akan jadi ganteng Nanti Di kehidupan yang kekal abadi Ini Kata-kata yang sangat Motivasi sekali Jika wanita di dunia milik si tampan Maka beda dari surga milik orang yang beriman Romeo and Juliet Tapi masalahnya apakah kita beriman? Apakah kita digolongkan orang yang beriman? Kita mesti berdoa berusaha dan kita harus berjuang Kalau mungkin kita kalah di dunia ini Ketampanan kita Kegagahan kita Dikalah Main game serasa membawa nama suku bangsa dan keluarga Ketika pegang spell Retribution Kalau anda main mobile legend Anda pakai retribution Itu anda kalau misalnya jadi retria Rebutan turtle atau lor itu Kalau anda indomaret Pasti aja dikatain indomaret ya Saya makanya gak mau pakai Rol saya tidak mau di hyper ya Rol saya magi Mungkin tenang-tenang aja Tapi kadang dikatain Magi kok berawal begitu ya Tapi maklum lah Karena mobile legend isinya adalah orang-orang Yang sangat Apa namanya Pokoknya disana Banyak sekali jiwa-jiwa Yang sangat baik-baik Yang sangat Termotivasi Yang sangat Lisannya terjaga ya Next Oh ya ini game Mengunci singa ya Jangan sampai makan Pik itu ya Tapi singa itu Dia tidak menerima kekalahan Dia melakukan Bagaimana caranya Supaya singa itu Gak makan Pik itu ya Bisa gitu ya Gamenya Kata Izzal Game be like Perasaan cara mainnya Gak gini dah Iya gak gitu dong Sertanya di kunci Dikurung Tapi dia Nggak menerima kekalahannya Dia hanya menerima Kenyataan Cara menarik pelanggan Oh langsung beli baju ya Langsung dirobek ya Jangan bang Ampun om Aduh Dirobek celananya Langsung beli celana dia Daripada jalan dengan Celana Dalam Begitu caranya ya Kalian mungkin Bisa coba Tapi kalian Harus punya Kekuatan Mental Nyali yang tinggi Karena kebanyakan orang Juga akan melakukan Perlawanan yang Tidak biasa Sebaiknya jangan Gegabah Rizky B Diluar nurul Gak habis fikri Gak masuk haikal Sungguh herman Next aja ya Oke Ini adalah permainan Pukul-pukulan Antara robot Tapi Humannya agak ano ya Agak curang mungkin ya Gimana ini Astaga Mengerikan sekali Jangan-jangan Robot akan menguasai dunia Tapi Tidak mungkin ya Robot adalah Buatan manusia Gak tahu Gak tahu Arti Iya Langsung Diam Langsung kata Dia Sini-sini Bisa gue jelasin Saya kira Dia mau apa Tadi kita tidak boleh mengetahui orang ya tapi ngapain juga dia nge-bigbox langsung itu lanjutkan langsung bisa melihat dengan sangat jernih ya sangat mulus sangat bahkan lebih tajam daripada Miss Microsoft Oke aku aku cinta kamu Indonesia nggak apa-apa teman sudah kesedihanmu berbahagialah bersamaku setelah dipikir-pikir kayaknya gue emang nggak cocok punya pacar kata Yamada bukan gak cocok Bang tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan yang yang lebih baik untuk kita tapi kata TDM Ipin Iya Bang cocoknya main FF Ipin Ipin dulu ada tiga orang sahabat yang kemana-mana selalu bersama tapi itu dulu tapi semenjak tamat sekolah nggak tahu mereka semua mereka juga nggak tahu saya dimana dan saya juga berkata mereka dimana semoga kalian semua baik-baik saja susu beruang campur nutrisari sudah berjuang namun tereliminasi susu beruang campur nutrisari sudah berjuang tapi masih epic abadi maaf aku udah milih dia daripada kamu tolong lupain aku ya langsung rojin ML potret lancelot lawan siapapun anda kalau anda adalah pemain mobile legend kemudian anda sad boy sedang merasa kesedihan saya bilang ajak mabar gitu ya kita login nggak papa biar kamu mau pakai apa Rafaela hyper mau pakai SS hyper klorin hyper saya nanti nanti pakai nana rom nggak papa kok kalau kamu sudah berjaya kalau kamu sudah berjaya kamu sudah berjaya saya bilang apa yang kamu sudah berjaya saya bilang bijakaman